Please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih sampai jumpa. Umirsa Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus jual-beli pantai Lantigiang yang berada di wilayah konservasi Taman Nasional Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka adalah mantan Kepala Desa dan seorang pengusaha pembeli pulau yang diduga terlibat pemalsuan dokumen kepemilikan lahan. Kasus penjualan Pulau Lantigiang, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan memasuki bapak baru. Polisi menetapkan perempuan bernama Asdianti selaku pembeli pulau dan mantan Kepala Desa Jinato periode 2015 Abdullah selaku tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka baru di kasus jual-beli pulau Lantigiang dilakukan penyidik dalam gelar perkara penetapan tersangka oleh Satres Krimpore Selayar pekan lalu. Kedua tersangka ini adalah yang pertama pembeli pulau itu sendiri, Ibu Asdianti. Kemudian yang kedua adalah Kepala Desa yang terlibat dalam pemalsuan dokumen surat kepemilikan tanah Pulau Lantigiang pada saat itu, yaitu Kepala Desa Jinato. Sebelumnya polisi telah menetapkan tersangka bernama Kasman yang merupakan perpanjangan tangan dari Syamsul Alam, pria yang mengaku pemilik Pulau Lantigiang. Tiga tersangka, yaitu Kasman, Abdullah, dan Asdianti diduga bersama-sama memalsukan keterangan dalam suatu akta autentik dalam hal ini surat kepemilikan lahan di Pulau Lantigiang. Seperti diketahui, seorang pria bernama Syamsul Alam menjual tanah di kawasan Pulau Lantigiang seharga 900 juta rupiah kepada pengusaha bernama Asdianti. Syamsul Alam sudah menerima uang muka senilai 10 juta rupiah. Kasus jual-beli pulau ini terungkap setelah pengelola Taman Nasional Wilayah 2 Jinato mendapat laporan dari petugas Resor Jinato yang menemukan foto kopi surat keterangan kepemilikan tanah Pulau Lantigiang serta keterangan jual-beli tanah Pulau Lantigiang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu, Ruslan Anews melaporkan.